selalu kita masukkan blenderan tomat tadi sama bawang putih serga jahit ya kita masukkan seperti ini teman-teman oke terus ikuti Kang Popeye channel yang punya Arabian food dan jangan lupa yang belum subrek subrek dulu like comment share selamat siang jumpa lagi dengan Kang Popeye channel yang punya Arabian food oke teman-teman dilanjut lagi untuk session kali ini Kang Popeye akan berbagi resep bagaimana cara memasak nasi kapsah makanan khas Timur Tengah simak terus video ini karena Kang Popeye disini akan berbagi resep cara masak nasi kapsah dan ini dia bahan-bahannya potongan daging ayam bagian dada atau sekitar 1.4 kg ada hitam kemudian cengkeh terus ada bawang putih dan juga jahe serta salam India ada juga kayu manis bawang bombay juga ada bumbu kapsah bumbu kapsahnya ini dan yang terakhir ada tomat tomat tiga buah ini untuk ukuran masak satu kilogram beras basmati nah dan ini bumbu khasnya teman-teman bumbu khas nasi kapsah dimana disini metodenya berbeda dengan nasi kebuli yaitu nanti kita blender bawang putih jahe sama tomat nanti kita blender ya yuk langsung kita ngoprek lagi wes dan ini adalah berasnya teman-teman ya untuk masak nasi kapsah nanti kita cuci dulu berasnya seperti ini teman-teman ya kita cuci bersih kemudian setelah itu nanti kita rendang selama 10 menit kita rendang selama 10 menit lagi dipotong dulu rong putihnya kita masukkan ke dalam glass blender semua kita masukkan kemudian kita blender kita blender ya kita goreng dulu bawang bombaynya seperti ini kemudian kita masukkan byless juga terus bayu manis lalu kita ongseng seperti ini sampai berbau harum atau berbau warna kesempatan oke terus ikuti saya tukang popay channel yang punya arabian food dan jangan lupa yang belum subrek subrek dulu like comment serta share lalu kita masukkan blenderan tomat tadi sama bawang putih serta jahe itu ya kita masukkan seperti ini teman-teman teman-teman kita masukkan sampai mentar sampai mentar jangan lupa masukkan papulaga india teman-teman kita masukkan ayamnya masukkan ayamnya masukkan ayamnya masukkan ayamnya seperti ini ini adalah menu resep nasi kapsah oke guys kelihatan udah kelihatan kental dan beraroma sedap banget ini kita tunggu selama 10 menit sambil menunggu setelah mendidih kemudian kita masukkan berasnya seperti ini masukkan berasnya kita masak dengan lapi kecil jangan sampai gosong dan jangan lupa yang belum subrek subrek dulu like komen nah kita aduk seperti ini ya ini ayamnya tadi temen-temen ya jadi nanti rasanya gurih banget karena ada ayamnya oke kita masak selama 30 menit ditutup rapet-rapet seperti ini oke teman-teman setelah 30 menit nasi kapsah sudah matang ya sudah matang seperti ini warnanya ini ada kemerahan nasi kapsah khas timur tengah wangi gurih dan rasanya mantap jangan lupa ditaburin kismis temen-temen ya oke selamat mencoba semoga bermanfaat selamat menikmati